5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas Latihan soal tematik kelas 2, tema 7 dan 8 Khususnya untuk muatan pelajaran SBDP Kompetensi dasar 3.3 dan 3.4 Mari kita belajar bersama-sama Untuk KD 3.3 Nomor 1 Alat musik yang dipukul yang digunakan untuk mengiringi tarian Disebut dengan alat musik A. Ritmis B. Melodis C. Perkusi Ya alat musik yang dipukul yang biasanya digunakan untuk mengiringi suatu tarian Disebut alat musik ritmis Nomor 2 Perhatikan gambar di samping Gerakan di samping adalah gerakan menari dengan posisi A. Berdiri B. Berjalan C. Duduk Ya posisinya adalah posisi duduk Soal nomor 3 Perhatikan gambar di samping ini Nama alat musik pengiring tari di samping yaitu A. Kendang B. Tifa C. Tamborin Ya alat musik ini namanya adalah kendang Soal nomor 4 Perhatikan gambar di samping Gerakan tari pada gambar di samping terdapat pada tari A. Gambion B. Kijang C. Ayam Nah disini kita tahu adik-adik bahwa Tarian ini menggunakan tanduk Berarti ini adalah tari Kijang Soal nomor 5 Di bawah ini Yang merupakan pola lantai berbentuk huruf V Dalam tarian adalah Yang mana nih yang berbentuk huruf V Ya yang A adik-adik Kalau yang B itu serong Yang C itu adalah pola lantai melingkar Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat Nomor 6 Gambar di samping adalah gerakan melompat ke arah kanan dan kiri Dengan posisi badan yang Ya posisi badannya disini adalah membungkuk Ini khusus untuk tarian tari kijang Nomor 7 Tari kijang termasuk jenis tarian yang menirukan gerakan titik-titik kijang Namanya saja tari kijang Berarti menirukan gerakan hewan atau binatang kijang Nomor 8 Gambar di samping adalah gerakan yang menggerakkan titik-titik kesamping kanan dan kiri Ini menggerakkan apa adik-adik Yang menggerakkan kepala dan tangannya dalam tari kijang Soal nomor 9 Disini kalian disuruh menggambar pola lantai tari Gambar pola lantai berbentuk lingkaran Nah pola lantai tari yang berbentuk lingkaran itu gambarnya seperti ini adik-adik Jadi kalian bisa menggambar ya ini nanti Lalu nomor 10 Kalian disuruh menggambar pola lantai tari lurus ke samping atau horizontal Nah kalau horizontal seperti ini Ini adalah gambar pola lantai tarinya Kita masuk ke kompetensi dasar 3.4 Soal nomor 1 Perhatikan gambar berikut Karya hiasan di samping berbentuk seperti A. Bebek B. Ayam C. Sapi Ya ini adalah berbentuk seperti ayam Jadi ini memakai kertas origami Yang kamu gunting-gunting lalu kamu tempelkan menjadi berbentuk ayam Soal nomor 2 Untuk memotong kertas dalam membuat hiasan kereta api dan ayam Kita menggunakan A. Gunting B. Lem C. Penggaris Tentunya untuk memotong kertas kita menggunakan gunting Soal nomor 3 Perhatikan gambar di samping Karya hiasan di samping menggunakan bahan utama dari A. Tisu B. Botol bekas Atau C. Kertas origami Ya ini dari kertas origami yang dipotong-potong lalu ditempel di buku gambar atau di karton Soal nomor 4 Kegunaan minyak goreng dalam membuat kreasi buaya dari tanah liat adalah A. Agar tidak lengket B. Susah dibentuk C. Supaya encer Nah kegunaan minyak goreng Kok minyak angin ya adik-adik ya Minyak goreng dalam membuat kreasi buaya dari tanah liat itu Supaya tanah liatnya tidak lengket Nomor 5 Alat yang digunakan untuk mewarnai kreasi buaya dari tanah liat adalah A. Krayon B. Spidol Atau C. Cat warna Ya kalau kita mewarnai kreasi buaya dari tanah liat kita memakai cat warna Soal nomor 6 Perhatikan gambar di samping Karya hiasan di samping dibuat dengan teknik Jadi ini kalian membuat hiasan rumah tradisional Lalu memakai cat air sisir dan sikat Nah ini namanya tekniknya adalah teknik percik Jadi cat airnya kamu ambil dengan sikat Lalu kamu gosokkan di sisirnya Nah nanti disitu akan ada percikan-percikan Yang menempel di kertas yang sudah kita ada polanya Soal nomor 7 Tiruan atau miniatur model bangunan disebut dengan Jadi ada tiruan suatu bangunan atau tiruan suatu model Ya yang bentuknya kecil Lebih kecil maka itu disebut dengan market Nomor 8 Kreasi dari tanah liat harus dijemur agar Nah ketika kalian membuat kreasi dari tanah liat memang harus dijemur adik-adik Supaya apa? Supaya kering tidak lembek lagi Nomor 9 Cat warna yang digunakan untuk mengecat badan buaya berwarna Nah untuk badan buaya kita memakai warna hijau Bentuk bangun yang digunakan untuk membuat roda kereta adalah Maka bentuk bangunnya Apa adik-adik? Bentuk bangunnya adalah lingkaran Nah demikian tadi latihan soal dan pembahasannya Untuk muatan pelajaran SPDP tema 7 dan 8 kompetensi dasar 3.3 dan 3.4 Semoga latihan soal dan pembahasan ini bisa kalian pahami Sehingga kalian lebih siap lagi untuk mengikuti ulangan atau penilaian di sekolah kalian masing-masing Sampai jumpa di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax